Naas nasib yang dialami saleh, pria berusia 68 tahun meninggal dunia lantaran tertimpa bangunan atap beton Cor Musola Mutalimin yang hendak dibongkar. Saat kejadian tersebut, korban ikut bergotong royong bersama warga lainnya membongkar Musola di Desa Seraten, Kecamatan Celuring. Seorang warga Desa Seraten, Kecamatan Seraten tewas saat melakukan pembongkaran Musola Senin pagi. Saat melakukan pemotongan pilar besi yang berbungkus beton, secara tiba-tiba bangunan atap beton Cor Teras Musola tersebut menimpa korban. Saksi Mata Siti Mutmainah mengatakan sebelum tertimpa beton tersebut, korban terlihat lengah dan tidak dapat menghindari. Saat beton tersebut menimpanya, korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertindih bangunan beton tersebut. Tetap bermanfaat, tetap aneh, nggak hilang, itu ditaruh di situ gitu lho, Pak. Makan nih. Nama Musolanya apa, Bu? Musolanya? Al-Usa Alumin. Warga yang melihat korban tertimpa beton tersebut langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Akibat tertimpa atap beton itu, korban menderita luka yang cukup parah. Jadi sebenarnya yang menggergaji cor itu, besi itu ada yang nyantol. Jadi Pak Haji Sanusi, mantan seksesada itu yang gergaji. Tapi beliau masih dilindungi oleh Allah. Al-Marhum itu datang tiba-tiba. Begitu datang langsung terjadi ruguh gitu lho. Jadi Pak Haji Sanusi sempat lari dari bahan bangunan yang dibongkar itu. Kesehariannya korban bekerja berjualan sayur berkeliling kampung. Korban tinggal di Dusun Kerajaan, RT3, RW6, Desa Seraten, Kecamatan Celuring. Korban meninggalkan lima anak, tiga laki-laki dan dua perempuan. Sementara itu Kapal Sek Celuring, Ibtu Agus Priyono menjelaskan kejadian tersebut murni kecelakaan saat kerja bergotong royong di tempat ibadah. Hasil pemeriksaan medis korban mengalami luka parah di bagian kepala. Masyarakat sedang berjabati, gotong royong untuk membongkar musola amutakin tersebut. Ternyata ada teras. Teras tersebut, teras depan yang berbancor ketika mau dibolongkan. Jatuh dan juga menimpa salah satu warga. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan.